Hai guys ketemu lagi bersama saya Hermin Konya di video kali ini saya mau mengobrol sesuatu atau bikin video yang bertema service bikin service saya mau menyervis rumah saya ya di kamar mandi saya karena softwarenya sudah pecah atau kemarin ini pecah gitu ya jadi rusak saya baru beli gantinya ini saya pasang ke diri softwarenya oke kebetulan hari ini bukannya suami saya saya belum pulang ini saya curi-curi ya coba-coba bisa masang nggak saya ini bisa jadi tuan service udah ini Oke jadi video saya ini akan memakai like share share komen dan subscribe ya ya buat kami Oke nah ini saya mau lepas dulu ini ya ini sudah saya lepas dari sini sekarang tinggal ini coba saya lepas ya misalnya saya jadi seorang service wanita ya di masa pensiun umur 50 tahun nah ini saya sudah sukses yang lepasin ya lepas nih nah ini ini yang nggak mau udah rusak ini mau jadi udah ada apa ini seperti ada apa namanya saya nggak udah faham ini ya ada murur gitu loh ini memang saya pasang case ya ini tadi saya beli lumayan ya nggak pahal nggak murah lumayan 99 99 hampir 100 ya uang Indonesia mungkin ya berapa ya serang mungkin kalau di Indonesia mungkin sekitar 200 100 pulang itu harganya ya saya mau saya tambahin ini masih jadi saya tetap masukin disini ya ini biar nggak apa namanya saya sambung saya sambung satu persatu gitu ya saya nggak pernah bikin gini-gini ini pertama kali saya curi-curi anak saya lagi sibuk di kamarnya komplitnya dan saya masih kerja belum pulang coba nanti bisa nggak saya jadi tukang service kalau memang bisa hebat ya seorang wanita umur 50 tahun masih bisa bikin memperbaiki rumah sendiri ada apa soalnya ini udah nyambung nah ini udah kuat bener lalu lalu ini masih sambungkan disitu ini paling mudik gampang ya biasanya ini kalau masalah ginian anak saya atau suami saya ini dimasukkan di bawah sini guys ya Oh gampang ya ternyata biar lebih kuat gitu bener-bener saya wanita tangguh ya pakai tang oke saya coba bisa nggak saya rikas dulu ini nggak mau buang nggak rusak ini ini saya beli barusan ini belum lama tadi saya tuh udah tanya sama itu yang di toko itu di apa yang jual ini ya apa namanya perabotan rumah itu kata apa ternyata ini gampang pecah karena ini kan dalamnya ini kan kayak karit semacam karit gitu ya semacam karit nah kalau kita selalu menggunakan itu apa air panas terlalu panas sering kali ya akhirnya bisa pecah ke ini ini pecah nggak kuat nggak tahan panas mungkin jadi gitu ini yang sering gunain pak air panas itu anak saya saya coba ya bisa bisa nyambung nggak nggak nanti ya saya coba dulu saya coba dulu ya guys ya ini airnya lah akhirnya saya sukses jadi tukang sersi ini rumah tangga seorang wanita umur 50 tahun masih sukses nah ini cara yang paling sampai ya kalau kita suami-suami bisa nggak ada di rumah kita bisa bikin apa namanya nyarki sendiri ya nggak bisa nunggu suami di rumah atau tunggu tukang datang gitu ya kalau kita bisa bikin sendiri kita kecen sini kecen sendiri aja saya tidak apa-apa coba-coba kalau nggak bisa baru panggil orang gitu ya ini soalnya saya masak lagi nah udah tancam nih karena rumah saya begini saya mati dulu airnya jadi rumah saya gitu ada sofrig ini ada sofrig ini ada sofrig ini ada sofrig sabun sampai sampo apa gitu ya sama ini kalau dibawah ini juga sabun ya aku nanti gitu nah gitu maksud saya gini sederhana tapi oke ya nyaman aja deh buat nanti gitu ya eh itu apa-apa namanya buat naruh-naruh buat promosi ya guys maaf ya jadi saya tahu saya kasih tahu posisinya gini rumah saya itu berputar gitu ya gini ini agak gelap karena saya menggunakan 61 di kamar mandi ada gelap itu dos ini ada tamat kecil ada ada apa namanya nah itu ada bunga-bunga itu ya biar seger gitu aja ini ada apa cermin gitu ya cermin itu ini berputar itu juga tadi saya bilang itu taruh bareng itu oke maaf ya guys ya belgulan pamer ya senang satu sengaja gitu aja betulan hari ini saya bener-bener nervous rumah saya kamar mandinya yang lagi itu apa air buatan sofernya itu rusak ini sofernya akan rusak ya ini saya ganti gitu ya oke nah sampai disini kesya nah video saya buat semoga kalian suka dan semoga bagi para wanita bagi ibu-ibu seperti saya ini bisa belajar bisa belajar di mandiri kalau misalnya di rumah kebetulan nggak ada orang laki-laki tenaga laki-laki ya kita bisa percaya sendiri ya oke sampai disini video ini saya buat saya ucapkan banyak terima kasih ya bagi kalian yang dari tadi mengikuti video saya saya ucapkan banyak terima kasih thank you dan thank you very much jangan lupa like share comment dan subscribe nya ya support saya oke thank you bye-bye see you next time bye-bye selamat menikmati